Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke video, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video saya sebelumnya sampai habis Itu merupakan partisipasi teman-teman untuk mendukung channel saya Dan pada kesempatan ini, di video ini saya akan review sekaligus unboxing senter menyelam merek iseki yang 25W untuk teman-teman sekalian Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe, silahkan ditekan tulisan subscribe di bawah dulu Agar teman-teman bisa mendapat informasi produk-produk terbaru sekaligus secara penggunaan dan juga reviewnya Oke, langsung saja kita unboxing Dibuka dari sini Kemudian kita lihat Wow, produknya ternyata seperti ini Disini kita lihat ada charger Dimana chargernya ini, dia inputnya adalah 2 Inputnya, input AC 100-240V Frekuensi 50-60Hz 100MA Kemudian outputnya itu 4,2V 400MA Oke Dia itu, lubang chargernya seperti ini Hampir mirip seperti charge maknya ya Kemudian selanjutnya ini Kita juga dikasih Apa ya Coba kita lihat Ini adalah, saya lihat ini seperti bohlam Kita dikasih bohlam yang lengkap dengan gantungannya Tuan-tuan Oke, jadi culukannya mirip Culukannya mirip dengan chargernya Ini Mirip ya Oke, jadi itu charger Lampu bohlam Lampu bohlam Kemudian coba kita lihat apalagi di dalamnya Oke, ternyata disini ada ikatan kepalanya Teman-teman Yang ikatan kepala ini Dia berwarna hijau Kemudian hampir mirip Seperti Ikatan kepala untuk video pada umumnya Kemudian selanjutnya disini ada center Teman-teman Ini center Ini centernya agak kecil ya Ternyata Centernya agak kecil Tidak seperti center Yang saya unboxing sebelumnya Kemudian disini ada tombol Oke, disini ada 3 mode Ini yang paling terang Kemudian kalau kita tekan lagi yang ini Ini adalah tombol on offnya Untuk mengganti mode Kita tekan Dia akan berubah menjadi Tekan biasa-biasa saja Kemudian kita tekan sekali lagi Maka dia akan mode SOS Oke Jadi seperti itu Ini lebih kecil dari center Yang saya unboxing sebelumnya Jadi ini adalah center menyelam teman-teman Jadi ini bisa dipakai menyelam Dengan kedalaman yang sangat dalam Namun sebelumnya teman-teman Untuk center ini Untuk center menyelam Perlu teman-teman ketahui Dan sangat penting Agar teman-teman tidak menyesal Yaitu adalah Teman-teman harus memperhatikan Bagian chargernya teman-teman Jadi di bagian charger itu Teman-teman harus perhatikan Ini harus ditutup rapat sebelum menyelam Ini harus ditutup rapat Sebelum menyelam Oke ingat ya Ini harus ditutup rapat Sebelum menyelam Karena kalau tidak itu air Dia bisa masuk ke Chargernya ini teman-teman Jadi untuk ngecharger ini disini Untuk charger Dan oh iya Ini kelebihannya juga Untuk center ini Dia bisa menyalahkan Bohlam ini yang dikasih tadi Jadi seperti ini Jadi kalau misalnya Kalian pergi Kalian nelayan pergi ke laut Tidak ada pencahayaan Bisa Ini bisa membantu Teman-teman Ini bisa sangat membantu Kalau misalnya kalian pergi Ke kebun Atau sawah Atau dimanapun itu Yang tidak ada pencahayaan Ini sangat bisa membantu Sekali teman-teman Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Sekali lagi ya teman-teman Ini penting teman-teman Bagi teman-teman Yang membeli center ini Atau memiliki center seperti ini Ini harus ditutup rapat Sebelum digunakan untuk menyelam Kemudian seperti biasa Ini seperti ini Bisa tunduk Bisa diputar-putar seperti ini Ini lubangnya seperti ini Kemudian Ini ada kartu garansi teman-teman Dari Kiseki Oke Ini teman-teman Bisa tambahan ini Ini tambahan Oke Ya Oke jadi itulah Unboxing sekaligus review Dari center Kiseki ini Dia adalah center menyelam Untuk 25 watt Dengan tipe IP68 Oke teman-teman Bagi saya Center ini sangat berkualitas Dilihat dari modelnya Dilihat dari Bagian Komponen-komponennya Ini adalah salah satu rekomendasi Untuk teman-teman Pakai untuk menyelam Sekaligus ini center bisa dipakai Juga untuk di darat Di sawah Di kebun Atau dimana saja Ini bisa di darat Dan di dalam laut Teman-teman Oke saya rasa seperti itu saja Terima kasih Sudah menonton Sampai disini Sebelum meninggalkan video ini Tolong disempatkan waktunya Untuk menekan tulisan subscribe Di bawah Dan Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya